Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara calon wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Ahmad, menggelar kampanye dialogis di kecamatan belakang Padang. Pada kesempatan ini, Amsakar menyebut jika 5 dari 7 program prioritasnya telah dianggarkan pada APBD murni tahun 2025 mendatang. 5 dari 7 program yang dicanangkan pasangan asli sudah masuk dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara, KUA PPAS tahun 2025 mendatang. Di antaranya BPJS ketenaga kerjaan untuk driver online dan penambang pancung, jaminan kesehatan daerah bagi pemegang KTP Batam, pinjaman sampai 20 juta rupiah dengan bunga 0%, seragam gratis untuk anak sekolah tingkat SD dan SMP, memberi insentif bagi orang lanjut usia. Dari program utama yang dicanangkan pasangan asli, bersumber dari temuan mereka di lapangan, saat bertemu dengan masyarakat dalam banyak kesempatan. Kita tidak boleh gampang menyerah, kita tak boleh sebentar-sebentar merajuk, kita tidak boleh lagi terbiasa dengan kata-kata, biarlah, cukuplah, sudahlah, udah nasib wanya. Kalimat-kalimat itu tidak diperlukan lagi untuk 2024 ini. Jika melihat antusias warga yang hadir dalam kampanye dialogis ini, Amsakar yakin akan menjadi kekuatan besar saat wilkada digelar nanti. Ferdino melaporkan dari Batam.